Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty tengah berada di Kewon Tugu Jumantono Karanganyar. Kebetulan memenuhi undangan dari beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Yeh Gusti, ini acara apa Gusti? Ini acara kunjungan di Pondok Ebnu Masjid yang dimiliki oleh teman saya. Pak Abdul yang di Kampung Lawian. Ini saya diajak untuk mengunjungi Pondoknya. Saya melihat. Karena banyak sekali sebetulnya Pondok yang sudah saya kunjungi. Di Timur maupun di Kartasura. Ini kebetulan di Karanganyar, yaitu Pondok Ebnu Masjid yang dimiliki oleh teman saya, yaitu Pak Abdul ini. Yaitu saya untuk melihat-lihat di Pondoknya. Dan rencananya memang mengembangkan, menjadi ada pembelajaran, ada masjid sudah. Nanti biar diterangkan Pak Abdul. Berarti ini kan tidak hanya sekedar asrama, tapi juga mengkaji tentang agama jenis yang direncanakan di belakang asrama ada tempat pembelajaran sekolahannya. Nanti ada mustajahnya. Karena ini Pondok Putri, pesantren putri, gitu ya. Encik Gusti, kalau Pak Abdul sendiri ini dengan Gusti, sahabat apa Gusti? Ya, sebetulnya ini kalau sahabat itu teman yang sangat dekat ketika saya banyak kegiatan di Kampung Lawian dengan teman-teman di Lawian ini saya sangat dekat. Nah, kebetulan beliau punya Pondok. Maka saya pada kesempatan ini diajak ke Pondoknya. Dan saya suka karena terkait dengan keraton saya itu keraton Islam tentu sejarah itu tertulis gitu. Bagaimana Raja itu dulu membina santri, membikin Pondok ya. dan juga mungkin sekolahan besar, membawa ulum ya. Itu sangat terkenal dan mencetak para santri-santri atau mencetak ustadz dan ustajat yang menasional sebetulnya. Termasuk Menteri Munawir Zajali itu lulusan membawa ulum Surakarta di Masjidagung itu. Ya, Gusti. Kalau Pak Ngapdur sendiri sebagai pemilik atau owner dari Pondok Pesantren Ibn Mas'ud ini kesan dan pesan Pak Ngapdur tentang kunjungan dari Gusti Puker ini gimana? Ya, saya terima kasih banget atas beliunya bersedia kunjung di Pondok saya yang ini nanti ya mudah-mudahan dari teman beliau ada yang mau donatur, kita kan masih perlu perlu pengembangan di ruang kelas belakang sana. cuman untuk sementara ini ini cuman baru kita dapat dua gedung sama rumah-rumah ustajah yang dimana di belakang itu belum ada bangunan yang untuk pembelajaran santri-santri yang baru yang akan datang. dengar-tengar gini Pak Ngapdur dengar-tengar ada budayawan yang cukup terkenal dan memberikan donasi ke Pondok Pesantren itu ceritanya gimana Pak? Ya Alhamdulillah ini dari Profesor Nani dari asli dari Lawean dia menyumbang masjid satu satu unit masjid ini untuk persiapan nanti buat bulan puasa nanti buat jamaah santri-santri kita untuk santri-wati untuk nanti biar enggak sholatnya ke Tarweh itu bisa dipondok langsung dipondok jadi kita enggak perlu ke masjid luar Alhamdulillah ini sementara ini nanti planningnya untuk bulan ini bulan puasa ini sudah terselesaikan itu sudah 90% ya namanya belum 90% cuman ini kurangan cuman untuk kondisi masjidnya bisa untuk jamaah sudah untuk jamaah nanti Tarwehan nanti insya Allah Pak Abdur kok Sampian bisa bertemu dengan salah seorang budayawan yang cukup terkenal itu yang kata Sampian tinggalnya di Lawean dengan sebutan Profesor Nani Priyo Sumarsono kok Sampian bisa kenal itu ceritanya gimana itu ceritanya itu bukan ini tempat tinggal Profesor itu di Jakarta cuman asli dari Lawean kita itu dari teman Ustadz kita karena itu kan dekat hubungannya mereka terus itu ngomong-ngomong-ngomong ketemu masalah itu masalah masjid terus dia menyumbang itu untuk masjid ya ini donasi ya ini ini hampir selesai ini juga sementara itu dulu untuk dari Profesor Ibu Nani Priyo Marsono ya itu kurang lebihnya itu Pak mudah-mudahan berlanjut ya mudah-mudahan nanti berlanjut donaturnya dari Ibu Nani dan yang lain dan yang lain oke terima kasih Pak Abdul juga terima kasih Gusti Puger beliau sudah berkenan untuk hadir di pondok pesantren Tafidul Quran Ibnu Masyud Putri yang ada di Kuon Tugu Jumantono Karanganyar